Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di jago kandang bangkulo baiklah teman-teman kali ini saya akan membahas tuntas ya untuk kandang petelur modelnya dua tingkat ya model box seperti ini teman-teman bisa kita lihat di sini saya akan membahas tuntas ukuran panjang lebar dan keunggulan kandang ini jadi kandang ini di desain khusus untuk peternak rumahan ya teman-teman kita lebih mudah ternak ayamnya tidak ribet dan modal pembuatannya juga lebih kirim Oke teman-teman langsung aja kita bahas langsung aja kita revyukan untuk ukuran kandang seperti ini jadi teman-teman saya akan sepilkan dulu ukuran panjang dan lebarnya seperti ini ya teman-teman jadi untuk panjangnya ini 3 meter 60 ya sepanjang ini dari sini sampai sini 3 meter 60 dan tingginya 75 cm jadi ini 3 meter 60 ini dibagi menjadi empat kotak jadi ukurannya ini 90 ya teman-teman buka ya 90 cm satu kotaknya 90 cm dan untuk ukuran kebelakangnya 1 meter ya teman-teman nih 1 meter belakangnya 1 meter dan untuk lebih nih 20 cm jadi totalnya 1 meter 20 kebelakangnya ya jadi luas kotaknya jadi luas kotaknya ini belakang 1 meter dan lebar depannya 90 ini untuk tempat telurnya 20 cm jadi lapangnya teman-teman nanti disini tempat makannya ya pipanya sampai kepanjang sana dan untuk nih ya tingkat kemiringan ini teman-teman nih jadi yang di belakang ini 75 cm dari atas sampai bawah jadi yang untuk di depan ini ya jadi depan ini 79 79 79 ya jadi untuk tingkat kemiringannya 4 cm jadi ya teman-teman jadi udah siap untuk ukurannya teman-teman mungkin teman-teman udah paham jadi untuk bahan yang kita gunakan seperti ini ya untuk tiang belandarnya ini tiang untuk tiang kakinya ya teman-teman seperti ini kita menggunakan rank 46 ya udah bisa itu 46 ya jadi untuk belandarnya ini nih belandar ini ya 35-35 jadi untuk tiangnya 46 untuk rangnya 35 seperti ini teman-teman jadi sudah bisa dipahami teman-teman kita lanjut lagi untuk ukuran ini ya teman-teman nah nih jadi ini teman-teman ya dari jarak ini sampai ke atas ini untuk tempat keluar telurnya 6 cm cukup ya nih 6 cm dan untuk ini tempat keluar kepala ayam ya 3 jari atau 6 cm untuk ayam Elba KUB juga sudah lolos ya teman-teman tempat keluar pintunya di atas ini ya jadi ini dibagi dua dari atas ini sampai sini dibagi dua jadi ini 32 setengah cm dan ini 32 setengah cm seperti ini teman-teman di disini kita bikin ininya ini kandang ini bisa dilepas ya teman-teman di kalau untuk mengangkatnya tidak repot ya teman-teman jadi juga enggak bebannya enggak terlalu berat jadi untuk model model belakangnya ini seperti ini nih teman-teman di bawah tertutup dan di atasnya untuk udaranya kita kasih dibuka ya teman-teman seperti ini oke teman-teman mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya saya minta maaf maaf salam dari jago kandang Bengkulu semoga bermanfaat teman-teman selamat menikmati